Aku kuliah di program Studi Ilmu Komunikasi. Jadi, selamat datang di kelas ekonomi Masih Ajar Data ID. Nah, sebelumnya aku mau kasih tahu kalau aku... Biasanya lebih nggak suka ngajarin, tapi aku lebih suka diskusi. Jadi, kalau misalkan kalian ada yang kalian tanyain atau kalian mau menyanggah apa yang aku ajarin, kalian boleh banget. Kotong aja, kotong aja aku pas lagi ngomong. Oke, teman-teman. Ayo kasih responnya dengan gini atau gini. Silahkan. Biar aku tahu kalian hadir di sini atau tidak. Terima kasih, Risha. Terima kasih, Yung. Aku nggak tahu cara bahasnya gimana. Jadi, maaf kalau misalnya salah ya. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi, hari ini kita itu membahas tentang konsep dasar ekonomi. Nah, kenapa sih kita tuh harus membahas konsep dasar ekonomi? Karena sebenarnya kan konsep dasar ekonomi itu adalah bab yang paling membosankan. Dan ya nggak sih, kayak aku juga merasa konsep dasar ekonomi itu bab yang paling membosankan. Nah, tapi sebenarnya ini tuh adalah hal yang paling penting. Kenapa aku bilang penting? Kalau misalkan kalian tuh mau belajar sesuatu, pasti kalian tuh mau tahu gitu. Kenapa sih aku harus belajar ini? Motivasi aku belajarnya apa? Apa yang akan aku dapatkan kalau misalnya aku belajar ini? Nah, makanya kita perlu konsep dasar ekonomi supaya kita bisa tahu itu semua. Supaya tuh belajarnya jadi lebih. Supaya lebih kayak, oh gini gitu. Jadi nggak cuma sekedar belajar. Terus kayak, soal itu kan mau bosanin banget gak sih? Oke, kita harus belajar dulu dari konsep dasar ekonomi. Oke, lanjut. Nah, emang dari mana sih kata-kata ekonomi ini muncul? Jadi, aku kasih tahu ya, aku jelasin. Kata-kata ekonomi ini muncul dari bahasa Rusia. Menurut beberapa sumber Rusia yang bacanya tuh oikonomia gitu. Jadi ya, ekonomi, oikonomia. Nah, oikonomia ini muncul dari kata-kata yang namanya oikos. Oikos yang artinya rumah tangga, dan nomos yang artinya norma atau aturan. Nah, kalau misalnya digabung, itu artinya kegiatannya mengatur pembagian kerja dan laba dogi dalam rumah tangga. Singkatnya, ekonomi itu adalah manajemen rumah tangga. Tapi sebenarnya nggak cuma memanage yang ada di rumah tangga aja, tapi bisa juga di pasar mungkin, atau perusahaan gitu. Bisa banget. Nah, ini BTW yang pencetus dari teori ini. Nah, tapi guys, ternyata ahli itu beda-beda gitu loh, ekonomi. Kayak ada, misalnya aku pilih satu ya, menurut Muhammad Tata, ekonomi itu adalah penentu dari kesejahteraan, kesejahteraan suatu umat manusia. Nah, menurut Muhammad Tata. Ada lagi menurut Adam Smith, atau menurut JM Kinas, itu banyak banget. Jadi, menurut aku, kalau kalian mau cari pengertian ekonomi secara fix-nya, itu kalian mesti banyak-banyak baca. Karena itu banyak banget. Nanti kalian pasti akan menemukan perspektif ekonomi menurut diri kalian sendiri. Gitu, guys. Nah, kenapa aku pakai yang punya senopon? Karena dia ada si Oikos Nomos ini. Jadi, biar gampang aja sih aku ngejelasin ke kalian ada Oikos Nomos-nya. Gitu. Oke. Lanjut. Kenapa sih ekonomi-ekonomi ini ada? Kenapa harus ada si ekonomi ini? Karena yang pertama, zaman dulu, dari zaman dulu aja tuh manusia udah banyak banget. enggak cuma ada 10 orang atau mungkin 20 orang atau mungkin 100 orang, tapi ada 7 miliar orang dan setiap harinya terus bertambah. Setiap saat terus bertambah. Nah, karena manusianya banyak, pasti kita enggak mungkin mematok kita harus punya kebutuhan dan keinginan cuma ini doang atau enggak cuma ini doang. Enggak mungkin. Karena kita kan enggak bisa mengontrol manusia sebanyak itu ya. Makanya terjadi kelangkaan terhadap sumber daya alam. Sumber daya alamnya tuh langka. Karena manusia ini banyak banget keinginannya, gengs. dia kayak langka gitu sebenernya. Nah, ini adalah masalah utama dari ekonomi nih. Kelangkaan gitu. Karena manusianya banyak. Nah, emang kenapa penyebab kelangkaannya tuh? Terbatasnya SDA. Benar nih. Terbatasnya SDA dan kebutuhan manusia yang enggak enggak ada abisnya. Terus lanjut ada terbatasnya kapasitas produksi. Terus ada lagi meningkatnya kebutuhan manusia. bukan meningkat kayak ya emang enggak akan pernah habis kebutuhan manusia tuh. Kebutuhan dan keinginan manusia enggak akan pernah habis. Jadi pasti akan selalu butuh dan ingin. Terus ada bencana alam. Kalau ada bencana alam pasti beberapa dari sumber daya alam yang ada di tempat yang terkena bencana alam itu kan pasti bakal hilang gitu. Bakal rusak atau kebakar pasti rusak. Itu penyebab kelangkaan. terus pertambahan jumlah penduduk juga nih bayangin aja beberapa manusia aja udah punya banyak keinginan dan kebutuhan. Terus jumlah penduduknya bertambah terus itu kan kayak pasti ya makin lama tuh sumber daya makin langka. Gitu friends. Penyebab kelangkaan. Oke. Nah ada lagi nih jenis kebutuhan manusia. Manusia tuh macam-macam memang kebutuhan emang gitu tuh kayak gak pernah busen-busen buat terus menerus pilih barang segala macam emang dasar manusia. Nah jenis kebutuhan itu yang pertama ada berdasarkan intensitasnya. Ada yang primer atau kebutuhan yang pokok banget itu kayak sandang pangan papan sandang itu leju terus pangan itu makanan kita sehari-hari kebutuhan pokok terus papan itu adalah kebutuhan tempat tinggal. Nah kemudian ada sekunder sekunder itu kebutuhan yang mungkin untuk kita adalah wajib tapi untuk beberapa orang tuh gak terlalu wajib-wajib juga gitu. Misal kalau misalnya rumah kita jauh nih terus kita tuh butuh motor buat pergi kemana-mana tapi untuk orang yang rumahnya deket dari mana-mana gitu pasti mereka kayak ah ngapain sih beli motor gitu teman-teman itu kebutuhan sekunder. Sedangkan kebutuhan tersehat ini kebutuhan yang paling-paling gak kita butuhin tapi kayak yaudah aja gitu kayak semua orang tuh gak butuh bukan gak butuh tapi kayak gak terlalu butuh-butuh banget misalnya apa misalnya kayak kalau misalnya kita lagi mau CBK nih kita beli buku buku buat latihan soal itu kan belum tentu orang juga beli itu terus kayak kita beli itu juga serius ya kalau misalnya beli itu juga gak apa-apa tapi ya gimana kita butuh bagi butuh gitu oke lanjut berdasarkan waktunya ini gak perlu aku jelasin lagi ya waktunya untuk sekarang atau untuk yang akan datang terus berdasarkan sifatnya jasmani dan rohani terus berdasarkan subjeknya kebutuhan individu ataupun kebutuhan sosial terus berdasarkan wujudnya kebutuhan material dan spiritual gitu nah kita masuk nih ini kalian pasti sering banget menemukan ini di soal-soal latihan dari berbagai macam kebutuhan manusia tadi yang udah aku jelasin terus intensitas kebutuhannya tipe kebutuhan manusia itu kan kita pasti bingung ya apa sih emang yang manusia lagi butuhin gimana cara kita meng klasifikasikan kebutuhan manusia kayak kan pasti ada orang yang butuh buku atau gak ada orang yang butuh kacamata ada orang yang butuh skincare itu gimana cara kita mengkotak-kotakan mereka gitu jadi ada tiga pertanyaan yang pertama adalah what what itu tuh ibarat gini kalau misalnya kita bertanya kepada diri kita sendiri what apa yang bakal kita produksi supaya kebutuhan manusia itu tercukupi apa yang harus kita produksi nah terus ke how how ini pasti tau lah ya pasti bagaimana cara kita memproduksi barang yang udah kita pikirin di tahap what tadi lanjut ke for whom for whom itu siapa pasarnya siapa yang akan kita tujukan dengan kita membuat barang ini siapa yang akan kita tujukan gitu jadi ini adalah pertanyaan utama dari masalah utama ekonomi ini pertanyaannya jadi kita kita untuk untuk tau kebutuhan fixnya manusia itu ada apa aja kita mesti bisa menjawab semua pertanyaan ini itu kalau misalnya aku kecepatan bilang aja ya soalnya aku kadang suka tiba-tiba lupa gitu kalau misalnya aku lagi ngajar oke lanjut ke ini nah setelah pertanyaan ini udah terjawab pasti bakal mulai muncul berbagai macam barang-barang yang barang-barang yang macem-macem kayak beda tipe atau enggak satu tipe tapi beda merek itu pasti akan bermunculan barang-barang kayak gitu nah kemudian muncul yang namanya choices atau pilihan nih ada penjelasannya karena barang yang diproduksi itu banyak manusia juga jadi punya banyak pilihan nah gitu ya teman-teman jadi emang hidupnya harus memilih bahkan di ekonomi aja kalau kita mau beli barang aja harus memilih gitu nah karena ada choices ini muncul yang namanya biaya kesempatan atau opportunity cost apa sih kok opportunity cost tuh kayak sering banget itu muncul di soal ujian atau enggak soal latihan di quiz-quiz itu muncul banget eh sering buat muncul gitu jadi biaya kesempatan itu adalah biaya yang hilang ketika kalian memilih satu pilihan gimana kah maksudnya oke ini kita kasih contoh iya tahun ini diterima di upaya veteran jakarta iya mendapat biaya siswa UKT 6.400.000 di waktu yang sama iya mendapat tawaran menjadi artis korea di SM Entertainment amin dengan estimasi gaji per bulan sekitar 200 juta akhirnya si kia-kia ini memilih untuk melanjutkan kuliahnya aja di upaya veteran jakarta nah pertanyaannya berapa biaya kesempatannya kia yang mau jawab silahkan ada yang mau jawab gak nih 200 juta makasih Angeli ada lagi yang mau jawab benar 200 juta ada lagi yang mau jawab ada yang punya opini lain benar makasih jangan ada lagi yang mau oke sama 200 juta oke makasih teman-teman atas jawabannya ya benar ya 200 juta berarti kalian sudah mengerti konsep dari biaya kesempatan ini keren jadi ini aku jelasin ya bagi yang belum mengerti ataupun yang sudah mengerti kenapa kita milihnya yang 200 juta kenapa kita gak milih yang 6.400 juta atau kenapa gak kita tambahin dua-duanya jadi pengertian biaya kesempatan itu akan biaya yang hilang kita jawab yang kita pilih adalah kan kita tahun ini milihnya di Open Veteran Jakarta dia memutuskan untuk di sini sebesar 6.400 itu nah berarti apa yang hilang yang hilang adalah kesempatan dia yang hilang adalah untuk mendapatkan gaji per bulan sekitar 200 juta gitu berarti biaya kesempatan itu adalah yang 200 juta jawabannya adalah yang A itu teman-teman gimana ada yang mau bertanya gak ada yang masih bingung gak tentang biaya kesempatan ini oke aku anggap tidak ada yang bingung dan sudah mengerti semua oke kalian keren mantap lanjut ini kan tadi dua pilihan ya ada dua pilihan nah sekarang aku mau ngasih tau contoh soal kalau misalnya pilihannya ada banyak jadi gini soalnya winter memiliki usaha quick link nah setiap bulan itu income dia sekitar 12 juta dia ditawari untuk menjadi pekerja kantoran dengan gaji 5 juta per bulannya terus di waktu yang sama dia tuh diajak menikah sama pengusaha kaya yang setiap bulannya bakal dibeli 10 juta terus winter ini akhirnya memilih untuk tetap mendidikan usaha quick linknya pertanyaannya berapa biaya kesempatan winter coba ayo jawab lagi oke 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 C 10 juta C ada lagi yang mau jawab 15 juta oke 15 juta oke dia mau jawab 12 juta gitu atau 17 oke aku jelasin ya jadi kalau kita ketemu soal dengan pilihan yang banyak gini kita tuh eliminasi dulu dia biar gampang gitu jadi kan tadi si winter ini akhirnya dia memilih untuk tetap mendidikan usaha quick linknya berarti kita coret yang 12 juta karena gak mungkin karena dia memilih yang ini kan berarti optionnya tinggal A C D atau E gitu nah kita coba ke yang 17 nih yang 17 juta yang E coba deh misalnya kalian jadi 17 juta kan dari 10 juta tambah 5 juta tambah 2 jutanya lagi kayak itu kan gak nyambung gak dari mana kita dapet itu semua kayak gak nyambung sama sekali oke berarti ini kita coret terus sisanya tinggal 15 juta 10 juta atau 5 juta 15 juta tuh sebenarnya make sense tapi sebenarnya bukan itu jadi kalau kalian ketemu dulu pilihan kayak gini jadi kalau kalian ketemu dulu pilihan kayak gini itu yang kalian ambil yang kalian pilih adalah kesempatan yang paling besar yang kalian hilangkan yang kalian lewatin gitu jadi gini si winter ini menghilangkan kesempatan untuk jadi pekerja kantoran sama menghilangkan kesempatan untuk nikah dengan pengusaha yang kaya nah kalau misalnya dia kehilangan kesempatan untuk kehilangan kesempatan untuk jadi pekerja kantoran oke kalau misalnya dia kehilangan untuk kesempatan menjadi pekerja kantoran itu kayak gak berpengaruh apa-apa buat hidup dia orang dia juga kehilangan yang jadi pengusaha kaya itu kan nah kalau misalnya ada dua pilihan kayak gini kita tuh pilih yang paling gede dari antara dua pilihan itu karena itu yang paling ibaratnya apa ya bukan rugi sih sebenarnya paling paling sayang gitu untuk dilewatkan walaupun sebenarnya usaha kue keringnya winter tuh udah gede banget kan udah yang paling gede kayak per bulan 12 juta bayangin nah tapi dia juga melewatkan kesempatan untuk jadi istri pengusaha kaya ini jadi kayak 10 juta gitu ibarat kalau misalnya si winter bisa ngambil dua bisa milih usaha kue kering ditambah sama jadi istri pengusaha kaya bayangin per bulan 22 juta gitu itu kan wow sekali tapi dia menghilangkan kesempatan ini kesempatan yang jadi istri pengusaha kaya ini 10 juta ini jadi ya biaya kesempatan si winter adalah 10 juta gitu teman-teman gimana kalian ada yang mau nanya gak aku jelasin kecepatan gak oke aku anggap tidak ada yang mau bertanya masih bingung oke jadi gini teman-teman aku ulang lagi ya jadi winter itu kan akhirnya dia memilih untuk mendidikan usaha kue kering berarti 12 juta ini kita coret karena si winter pada akhirnya memilih untuk usaha kue kering jadi ini bukan biaya kesempatannya dia karena balik lagi biaya kesempatan itu adalah biaya yang hilang ketika kalian memilih suatu pilihan nah suatu pilihan yang dipilih winter itu kan adalah yang memiliki usaha kue kering gitu tetap melanjutin usaha kue keringnya berarti bukan ini tinggal sisa yang 10 juta sama 5 juta nih misal ditambah 15 juta itu tuh sebenarnya bisa tapi udah gitu guys yang dipilih itu adalah tutup yang yang tutup satu aja karena gini kita tetap ikutin ke basic dari yang soal yang ini tadi kan ini cuma dua pilihan terus akhirnya satunya lagi tuh tetap jadi biaya kesempatannya gitu kan pilihan yang satunya lagi tuh akhirnya jadi biaya kesempatannya nah kita tetap ngikutin yang ini kita cuma boleh milih satu tapi syaratnya biaya yang hilang ini adalah biaya yang paling gede yang paling gede gitu jadi diantara menjadi pekerja kantoran atau jadi pengusaha kaya itu yang paling besar kan yang 10 juta nah yang 5 juta ini kalau misalnya kehilangan juga kayak gak apa-apa gitu nah tapi sebenarnya winter kalau misalnya bisa milih dua aja itu dia lebih untung nah tapi winter tetap memilih untuk jadi pengusaha kue jadi gak mau jadi istri pengusaha kaya juga berarti dia kehilangan kesempatan yang paling besar untuk jadi pengusaha kaya untuk jadi istrinya pengusaha kaya ini adalah kesempatan yang dia hilangkan paling besar gitu jadi jawabannya itu adalah yang C teman-teman itu gimana kalian kalian ada yang mau bertanya gak ada yang masih gak ngerti gak ngerti kenapa kalau kalau untuk soal yang kayak gini sebenarnya kira-kira ada pengecualian gak sih kak atau yang kayak gini supaya jawabannya selalu yang paling besar itu oke makasih atas pertanyaannya ya jadi kalau misalnya kalian ketemu soal kayak gini terus habis itu pilihannya banyak gitu ya maksudnya yang dipilih adalah kesempatan yang hilangnya paling besar itu selalu karena ya itu konsep awalnya adalah kalian cuma boleh memilih biaya kesempatan yang paling gede jadi kalian gak boleh nambahin gitu gimana ngerti gak atau masih bingung iya benar-benar benar oke berarti ini aku anggap udah pada ngerti semua ya ngerti kak oke oke lanjut kalau ada yang gak ngerti nanti di akhir boleh tanya ke aku lagi ya kita masuk ke prinsip ekonomi jadi sebenarnya simple sih prinsip ekonomi itu ada di berbagai macam soal tapi ya ini yang paling simple jadi aku bacain dulu pengorbanan minimum sama dengan hasil tertentu terus pengorbanan tertentu sama dengan hasil yang maksimum gimana ini maksudnya jadi kita coba pakai contoh misal kalian nih mau ikut olimpiade matematika terus kalian belajar nih belajar tapi kayak males-malesan itu males banget sih belajar buat olimpiade matematika nah tapi belum tentu nih hasilnya gak maksimum belum tentu hasilnya gak baik bisa jadi hasilnya tuh menurut kalian jelek bisa jadi hasilnya menurut kalian bagus tapi gak maksimum bisa jadi hasilnya maksimum jadi disini dibilangin hasilnya tuh tertentu gitu sedangkan kalau misalnya kita pengorbanan tertentu misalnya kita orang-orang nih mau ikut olimpiade nih terus lawan kalian tuh belajarnya pada 5 jam tapi kalian belajar 15 jam gitu kalian nge-spend waktu kalian 15 jam untuk belajar olimpiade matematika ini ya kalian bener-bener gitu geto banget untuk ikut olimpiade matematika gitu aku harus emang aku harus emang itu pasti hasilnya maksimum guys tapi maksimum disini itu bisa jadi menurut kalian ini udah maksimum karena kalian belajar 15 jam terus abis itu kalian dapet nilai yang paling gede itu misalnya hasilnya maksimum tapi bisa jadi menurut orang ah masih segitu aja gitu ngerti gak maksud aku jadi maksimum disini tuh menurut kita aja maksimum berdasarkan apa yang udah kita keluarin udah yang kita korbanin gitu jadi hasilnya kayak wow udah maksimum gitu sampai sini ada yang mau tanya gak boleh tolong ulang dikit Kak oke ulang lagi ya iya bener bener-bener jadi itu untuk kita sendiri gitu kalau misalnya aku aplikasiin kayak misalnya jadi produsen ya kita punya modal modal kita tuh kayak tipis gitu loh kayak udah dikit banget nih udah duit satu-satunya kita udah duit tentu ya nah bisa jadi hasilnya tuh gede profitnya tuh gede banget atau bisa jadi hasilnya kayak setengah-setengah gitu bisa jadi jelek atau gak bisa jadi bagus gitu itu kalau misalnya pengorbanannya model yang kita spend itu gede nih pasti mau gak mau kita juga harus gimana caranya supaya profit karena ya model yang kita buat hasilnya itu akan maksimum gitu tapi gak maksud aku oke bisa bener-bener hasil betul itu bisa maksimum ya bener-bener mau kulang gak atau gimana kulang gak oke jadi misalkan kita jadi produsen terus abis itu kita ngeluarin model kayak model model kita udah tinggal sedikit nih udah tinggal terakhir banget model kita terus sorry-sori guys terus abis itu kita pake buat bisnis nih model kita yang yang model yang sedikit tadi nah hasilnya tuh belum tentu jelek hasilnya belum tentu belum tentu jelek bisa jadi kita profit untung banyak dengan model yang minimum tadi tapi bisa jadi kita untung sedikit juga dengan model yang minimum tadi gitu nah sedangkan kalau yang modalnya tertentu misal kita ngeluarin modal orang lain tuh pada ngeluarin modal 12 juta buat bisnis tapi kita sendiri ngeluarin 50 juta buat bisnis hasilnya tuh pasti bakal maksimum karena mau gak mau kita pasti akan gimana caranya supaya modal 50 juta tadi tuh bisa balik gitu hasilnya tuh pasti akan maksimum jadi gitu guys gimana ada yang masih gak ngerti ada yang masih mau nanya oke aku lanjut ya terus motif ekonomi motif ekonomi itu berarti kenapa orang-orang mau melakukan ekonomi itu karena yang pertama mereka mau ngincar kemakmuran ya orang jualan pasti tujuannya adalah untuk cari uang untuk menghidupi kebutuhan mereka sehari-hari gitu terus yang kedua ada yang memperluas usaha misal orang ini udah punya usaha kayak usahanya tuh udah lumayan gitu intinya nah dia mau buka cabang terus dia mau buka cabang pasti dia untuk memperluas usahanya dia gitu kan itu adalah salah satu motif ekonomi gitu terus bisa juga karena kekuasaan biasanya orang-orang yang punya perusahaan gitu ya terus dia tuh ambis banget untuk mempromosikan perusahaannya atau pois semacam itu nah itu kan dia bisa jadi karena dia pengen diangkat ke tingkat yang lebih tinggi kan misalnya kayak dia tadi kayak yang pantus abis itu dia kayak di awal tuh kayak dia bucin banget sama perusahaannya dia terus dia kayak dia tau untuk terus mempromosikan perusahaannya nah terus akhirnya dia diangkat menjadi manajer nah itu kan motif ekonomi karena kekuasaan terus itu juga salah satu motif ekonomi karena dia pengen dihargai dihargai sama siapa ya bisa jadi sama atasannya dia atau gak dihargai sama orang lain karena wow kamu punya bisnis keren banget gitu kayak aku juga mau dong kayak kamu ajarin dong itu kan kayak dia dihargai sama orang lain intinya gitu sih temen-temen oke ini aku lanjut ya kita lanjut ke macam-macam ekonomi jadi ekonomi itu ada empat macam ini aku bagi ini aja kenapa dibagi soalnya ini tuh beda topik sebenarnya tapi dia sama-sama macam-macam ekonomi gitu jadi yang pertama ada mikroekonomi dari namanya aja mikro mikro tuh kan agaknya kecil ya kecil gitu mikroorganisme itu kecil jadi mikroekonomi ini adalah ekonomi tapi yang ada di lingkup kecil gimana tuh contohnya kak misalnya konsep produksi dan konsumsi itu teori konsumsi produksi terus ada lagi penawaran dan permintaan terus biaya produksi itu masuknya ke mikroekonomi mikroekonomi sedangkan yang makroekonomi makro makro itu kan pasti lebih gede gitu dari mikro lingkup itu lebih besar daripada mikro ini nah apa sih yang dibahas di makroekonomi makroekonomi itu membahas tentang misalnya pajak terus abis itu kebijakan fiskal dan moneter terus perdagangan internasional itu teman-teman nah ini dua nih terus kalau misalnya di kalau ekonomi normatif sama ekonomi positif itu aku meng mengklasifikasikannya di ekonomi yang biasanya di teks-teks gitu atau enggak di berita-berita gitu bingung dimananya kamu bingung dimananya Risha oke jadi permintaan kenapa nih kenapa bisa permintaan dan penawaran jadi mikroekonomi itu kan ada di lingkup yang kecil lingkup yang kecil itu maksudnya gimana sih rumah tangga terus abis itu sesama kita produksi gitu terus konsumen nih sesama kita itu mereka berada di lingkup yang kecil nah kenapa permintaan dan penawaran ada di mikroekonomi karena mereka ngomongin tentang produsen dan konsumen kan kalau misalnya penawaran tuh dia masuknya ke produsen terus abis itu kalau misalnya permintaan masuknya ke konsumen ini sebenarnya aku jelasin dikit aja ya soalnya nanti melenceng jauh dari tema kita hari ini konsep dasar ekonomi itu sebenarnya masih jauh banget guys aku takut kalian bingung kalau aku jelasin sekarang jadi gitu sih teman-teman ini ya lingkup kecilnya adalah ya kita-kita aja gitu misalnya produsen terus konsumen itu teman-teman oke terima kasih atas pertanyaannya lanjut ke ekonomi normatif dan ekonomi positif nah di ekonomi ini itu dia sebenarnya kayak pembawaan berita gitu jadi ekonomi normatif dan ekonomi positif ini lebih kayak pembawaan gitu loh misalnya contoh ada berita temanya tentang ekonomi misalnya keberhasilan pemerintah dalam menangani krisis ekonomi di tengah pandemi misalnya ada berita gitu nah di dalam berita ini itu udah kata-kata sebaiknya pemerintah terus melanjutkan kebijakan ini atau gak seharusnya pemerintah tetap menerapkan kebijakan ini agar ekonomi di tengah pandemi jadi lebih baik gitu misalnya gitu nah itu bisa kita klasifikasikan sebagai ekonomi normatif tapi kalau misalnya di dalam berita tadi tuh dia nyebutin kayak pemerintah masih kurang di sini-sini-sini atau gak pemerintah memang sudah baik di sektor ekonomi yang ini tapi pemerintah juga buruk gitu di sektor yang ini betul-betul ini aku tidak menyebut instansi apapun ya itu contoh kayak gitu nah itu tuh jatuhnya ekonomi positif dia sesuai fakta karena faktanya begitu jadi kita kayak gak nyebutin sebaiknya gini-gini-gini tapi dia sesuai sama fakta yang ada memang fakta kayak gitu jadi itu kita sebut sebagai ekonomi positif itu guys oke aku lanjut sekarang kita masuk ke sistem ekonomi pasti sistem ekonomi di suatu negara itu beda-beda nah ada apa aja emang sistem ekonomi ada yang tradisional ada yang komando ada yang pasar terus satu lagi itu sebenarnya ada yang campuran nah tapi campuran ini gak gak banyak yang pake yang pake kalau menurut aku sih kebanyakan negara-negara yang masih berkembang tapi dia udah ada pemerintah yang mumpuni gitu loh contohnya kayak Indonesia kita tuh pake campuran guys karena apa karena di negara kita tuh masih ada yang pake ekonomi tradisional tapi sebenarnya ekonomi kita juga udah ekonomi pasar itu friends nah coba nih aku jelasin dulu ekonomi tradisional jadi ekonomi tradisional ini dia masih terikat tradisi terus kehidupannya juga sederhana terus kehidupan sosialnya masih dominan memenuhi kebutuhan yang penting-penting aja terus teknik produsinya yang jadul contohnya apa contohnya suku badui jadi kalau kalian tahu suku badui itu kan super-duper tertutup kan bahkan ekonomi mereka aja tuh gak mau di di apa ya namanya diatur-atur sama pemerintah jadi intinya suku badui itu salah satu contoh dari ekonomi tradisional ini mereka masih terikat tradisi ya kehidupan mereka yang sederhana mereka gak mau sama sekali tertular sama apa yang ada di dunia ini modern yang ada di dunia ini itu mereka gak mau ke modern itu masuk ke tradisinya mereka itu mereka gak mau terus kehidupan sosial yang masih dominan ini bener banget terus memenuhi kebutuhan yang penting-penting aja sama teknik produksinya yang jadul gitu jadi contohnya adalah suku badui gitu friends terus kita lanjut ke ekonomi komando jadi ekonomi komando ini yang pertama dia diatur oleh pemerintah pusat terus direncanakan oleh pemerintah pusat terus alat produksinya milik negara karena komando ini dia tuh cuma diatur sama satu satu instansi gitu jadi basically ini adalah hasil pemikiran dari satu instansi hasil pemikirannya satu orang ini aja jadi kelebihan dan kekurangannya tuh semuanya akan karena satu instansi ini juga kayak misalnya organisasinya sederhana sederhana kayak karena cuma satu kepala gitu yang mikir di ekonomi komando ini terus mudah melakukan pemerataan karena cuma satu orang atau satu instansi yang pemerintah mereka jadi kayak rata gitu terus jarang terjadi krisis juga karena ini karena pemikirannya satu orang terus kalau kekurangan kurangnya kebebasan ini juga karena si pemikiran satu orang ini tadi terus minim produksi bener karena mereka gak akan memproduksi bawahan-bawahan dari satu orang ini gak akan memproduksi kalau misalnya gak disuruh sama yang pemerintah tadi yang satu orang ini tadi terus mereka sulit mengambil keputusan bawahannya ini tuh mereka gak bisa ngambil keputusan karena keputusan semuanya diatur oleh pemerintah pusat gitu friends contohnya contoh yang paling ketara adalah korea utara aku kurang tau sih sebenarnya negara-negara lain yang menerapkan ekonomi komando itu apa tapi yang paling pasti adalah korea utara makanya sebenarnya korea utara tuh serem tapi gak serem juga gitu intinya gitu terus kita lanjut ke ekonomi pasar nah ekonomi itu ekonomi paling bebas jadi dia bebas karena semua orang punya kebebasan untuk punya usaha karena mereka diatur oleh mekanisme pasar bukan oleh siapa-siapa jadi kayak mereka ngikutin aja tuh yang ada di pasar tuh apa aja terus individualismenya juga tinggi dan alat produksinya punya rakyat oke kita masuk ke kelebihannya kelebihannya itu mutu barangnya tinggi kenapa karena kan ada berbagai macam orang yang memproduksi barang ini ada orang yang emang baik di bidang ini ada juga orang yang kayak biasa-biasa aja tapi mereka memutuskan untuk memproduksi sesuatu nah makanya kalau misalnya kita campur gitu pasti mutu barangnya tinggi itu sama jadi ekonomi pasar sama ekonomi liberal itu sama ya liberal ini sama oke lanjut terus kreativitas masyarakatnya juga meningkat kenapa karena gak ada yang ngelarang mereka untuk memproduksi sesuatu kayak yaudah lo mau produksi silahkan gak mau yaudah tapi pasti ketika kita memproduksi sesuatu itu otak kita akan dipaksa untuk berpikir yang pioner jadi kreativitas kita tuh akan meningkat di ekonomi pasar ini kalau kita menganut ekonomi pasar terus kekurangannya yang lemah tuh gak berdaya misal kan ada orang yang jago banget gitu kan soal urusan bisnis tapi ada juga orang yang gak jago gitu nah orang yang jago bisnis nih pasti mereka bisa mengatur segala macam hal-hal yang berhubungan sama bisnis kan kayak mulai dari produksi terus habis itu marketingnya segala macam tapi orang-orang yang gak punya ilmu itu juga yaudah emang kita bisa apa gitu itu kurang lebih terus persaingannya tidak sehat coba deh kalau misalnya kalian jadi pengusaha nih terus kalian ngeliat orang lain gitu ada yang usahanya gak sehat gitu kayak persaingan mereka gak sehat ada yang kayak dukun lah atau gak pakai apa gitu itu bisa terjadi di ekonomi pasar ini terus terjadi juga krisis ekonomi kenapa karena kalau misalnya kayak gini kan beda-beda ya cara misalnya ada orang yang kaya banget tapi ada orang yang miskin banget nah kalau misalnya mereka digabungin orang kaya sama orang miskin kan bisa jadi negara itu tuh sebenarnya ada orang kayaknya tapi karena kebanyakan orang yang gak mampu nah makanya terjadi krisis ekonomi di negara tersebut itu friends gimana sampai sini ada yang mau nanya gak oke aku menganggap tidak ada yang mau berkenanya eh sebenarnya ini tuh udah ganti bab nah kira-kira ini masih panjang sih sebenarnya tapi ini udah ganti bab bukan ke konsep dasar ekonomi lagi kira-kira kalian keberatan gak kalau misalnya aku jelasin tapi kalau misalnya sekarang mau latihan soal juga gak apa-apa gimana enggak keberatan kak enggak keberatan enggak lanjut aja kak oke aman ya oke 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 jadi kita masuk ke kegiatan ekonomi tapi aku gak akan ngejelasin sampai detail banget mungkin di pertemuan selanjutnya aku bakal ngejelasin yang beda-beda detail tapi untuk kali ini aku jelasin sedikit-sedikit aja jadi kita masuk ke kegiatan ekonomi itu sendiri kegiatan ekonomi itu emang ada apa aja sih jadi ada kegiatan produksi distribusi sama konsumsi nah ini misalnya contoh barangnya tuh contoh produknya adalah boba pertama di produksi kan sebelum boba ini dijual pasti melalui proses produksi dulu kan jadi dia ngeproduksi bobanya produksi sedotannya atau produksi gelasnya terus habis itu produksi brown sugarnya produksi susunya nah sebelum boba ini jadi jadi gelas ini jadi boba satu gelas ini itu tuh mereka melalui proses produksi yang dilakukan oleh produsen nah setelah selesai tuh produksinya udah jadi boba-nya akhirnya mereka didistribusikan gimana cari didistribusikannya nih boba itu dijual mulai dari warung mulai dari warung terus di stand kayak di bazar-bazar gitu atau enggak di mall nah itu salah satu contoh kegiatan distribusi terus datang nih kita sebagai konsumen untuk melakukan kegiatan konsumsi jadi kegiatan konsumsi sendiri itu adalah mengurangi pengertiannya ya mengurangi atau menghabiskan nilai gunanya suatu barang nah kalau boba ini kan jatuhnya bukan mengurangi tapi habis tapi kalau misalnya mengurangi minum boba itu misalnya enggak habis itu kayak enggak apa-apa itu berarti murangi terus kalau misalnya habis berarti satu barang nah kita sebagai konsumen mulai beli boba tersebut jadi ini gitu sih kegiatan ekonomi itu teman-teman oke aku lanjut ya nah terus ada lagi ini jenis-jenis benda benda apa misalnya benda yang mau diproduksi atau benda yang mau dikonsumsi ini beda-beda jadi yang pertama ada place utility nah si place utility ini karena namanya place dia beda tempat beda fungsinya misalnya pasir pasir kalau misalnya di pinggir pantai itu kan fungsinya tuh kayak yaudah buat kita mainin aja gitu kan tapi kalau misalnya si pasir ini masuk ke toko bangunan pasti dia bisa jadi untuk ngebangun rumah gitu kan benar gak nah itu namanya place utility gitu terus abis itu ada lagi yang namanya time utility dia beda waktu beda fungsi jadi misalnya kita punya payung payung itu kan kita pakai cuma kalau misalnya lagi hujan doang mungkin ada beberapa orang yang pakai payung pas lagi panas gitu tapi kan pada umumnya payung itu dipakai ketika hujan nah ketika hujan itu aja tuh payung itu menjadi berfungsi tapi kalau misalnya lagi gak dipakai yaudah payungnya gak berfungsi gitu terus ownership utility jadi ownership utility ini dia berfungsi tapi cuma untuk beberapa orang aja gitu nah kalau service utility dia berguna karena ada pelayanan misalnya jasa gitu kan jasa nih dia apa ya bekerja kalau misalnya ada yang ada yang jadi orang yang mengadakan jasa ini gitu nanti gak maksud aku pokoknya dia berguna karena ada yang menyelenggarakan jasa ini makanya namanya service utility terus ada lagi elemen utility dia berguna karena ada suatu kandungan di dalam benda tersebut misalnya kayak obat kan kalau misalnya kita minum obat itu bakal berguna misalnya kita lagi pilek gitu terus kita minum obat yang ada sesuatunya ada suatu kandungan gitu nah itu kan bakal berfungsi untuk menyembuhkan batuk atau flu kita atau sakit kita itu jadi namanya elemen utility itu sih teman-teman gimana service utility potong rambut nih misalnya kalian ke kalau misalnya kalian potong rambut ke salon tapi kalian disuruh potong itu kan kayak ngapain gitu ngapain aku ke salon kalau misalnya kan aku disuruh potong sendiri itu kan ada fungsinya teman-teman teman-teman ceritanya kalau misalnya ada aku gak perlu potong sendiri itu friends serius sekarang ngelag gak kalau sekarang 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 ngelag gak enggak oke contoh dari service utility ini adalah salon misal di salon nih kita kan ke salon tuh tujuannya supaya kita gak potong rambut sendiri tapi kalau misalnya kita nyam ngapain kita ke salon tapi disuruh potong rambut sendiri berarti dia nah beda cerita kalau misalnya kita ke salon terus kita dilayani ya kan terus dipotongin rambutnya atau gak dicuciin gitu rambutnya itu pasti berfungsi banget untuk kita jadi contoh dari service utility itu adalah salon bisa juga yang lain tapi intinya yang lain tuh ya jasa gitu kayak gitu atau ojek biasa itu bisa juga masuk ke service utility gimana teman-teman ada yang mau ditanyain lagi sama-sama sama-sama oke aku lanjut ya sekarang aku mau menjelaskan tentang produksi tujuan tujuan dari produksi ini buat apa sih yang pertama siklus perusahaan jadi yang namanya perusahaan itu dia pasti ada siklusnya kayak misalnya dia perusahaan yang memproduksi suatu minuman kalau misalnya kalau misalnya dia gak melakukan produksi gimana caranya mereka restock produk mereka kalau misalnya mereka gak ngelakuin produksi sistem mereka butuh produksi nah jadi tujuan itu untuk siklus perusahaan terus untuk keuntungan perusahaan juga udah pasti terus meningkatkan jumlah dan mutu terus memenuhi kebutuhan masyarakat itu nah terus ini ada faktor produksi faktor produksi itu ada yang asli asli itu maksudnya dia gila dia tuh bener-bener ada gitu intinya misalnya nih alam alam tuh kan kita bisa ngambil langsung dari alam gitu kayak misalnya kita mau punya toko mebel terus abis itu kita mau memproduksi lemari dari jati dari kayu jati kita kan bisa langsung ngambil dari alam terus abis itu tenaga kerja langsung ngambil dari lingkungan sekitar kita dengan cara ngerekrut mereka gitu ya open recruitment terus ya gitu sih intinya terus kalau misalnya turunan modal nih modal tuh kan bisa aja kita kayak apa ya modal tuh kalau orang mau bikin suatu usaha kalau dia gak punya modal tuh sebenarnya masih bisa ditunda gitu loh usahanya gimana sih maksudnya ya gitu intinya yang paling penting tuh adalah yang ini dulu urusan modal tuh bisa kayak terakhir gitu loh makanya kenapa namanya turunan terus kewirausahaan sebenarnya ini kan skill ya jatuhnya skill kewirausahaan tuh sebenarnya diperluin sama semua orang tapi kalau untuk di faktor produksi sendiri asal niat aja kita gak usah punya kewirausahaan yang baik mungkin bisa gitu melakukan bisnis atau usaha tapi sebenarnya ini juga penting ya teman-teman kalau misalnya kalian mau buka usaha kok bisnis ini tuh penting penting banget itu oke aku lanjut ini jenis produksi jadi jenis produksi itu ada yang ekstraktif ekstraktif itu maksudnya adalah barangnya diambil langsung dari alam terus dijual contohnya misalnya nih kalian jualan buah jadi pedagang buah kalian kalau misalnya jadi pedagang buah pasti kalian langsung ngambil dari kebun kalian gitu kan atau ngambil dari supplier yang lain gitu terus kalian langsung jual gak kalian olah-olah lagi itu nama ekstraktif terus kalau agraris dia tentang pertanian sama budidaya kayak pertanian padi atau enggak semacamnya gitu terus budidaya ikan itu dia termasuknya agraris terus industri nah industri ini misal kayak tadi ya kalian tuh beli buah atau metik buah tapi gak kalian langsung jual kalian proses dulu jadi misalnya jelly jelly rasa buah nah itu dia masuknya udah industri gitu terus ada lagi jasa ini jasa jasa atau pelayanan ini ya isinya jasa pelayanan kayak misalnya go food atau go jack atau grab car gitu kayak gitu-gitu itu gimana ada yang mau tanya sampai sini kalau oh ijinannya ya kak kalau gitu bedanya sama yang bedanya ngambil buah di kebun terus kita jual sama pertanian gimana apa bedanya kan kan sama-sama hasil alam gitu oke jadi sebenarnya pertanian sama perkebunan tuh beda gak sih nih maksudnya pertanian tuh adalah pertanian kan dia jatuhnya masih diolah ya kayak misalnya kalian punya padi gitu misalnya kalian punya pertanian kalian punya termen padi gitu nah itu kan sebelumnya untuk jadi beras tuh masih diolah ya kan kalian masih mau olah jadi padinya mesti diapain dulu supaya ujung-ujungnya jadi beras nah tapi kalau si ekstraktif ini kita bener-bener ngambil langsung dari alam tuh jadi kayak habis dari alam kita jual gak kita olah dulu terus kayak ekstraktif kan juga bisa aja beli dari emang yang punya gitu yang punya perkebunan besar terus kita jual tapi berupa buah langsung gitu jadi kayak petik jual petik jual gitu gimana kejawab gak sama-sama ada lagi yang mau tanya oke jadi emm ini tuh sebenernya udah selesai sih untuk penjelasannya sendiri nah sekarang aku mau kasih kalian latihan soal jadi latihan soal ini dari kahut hmm asik kita main game tapi main game ekonomi yay emm dari kahut nah terus nanti kalian join ya udah sih sampai sini aja untuk penjelasannya nanti kalau ada yang mau tanya boleh di akhir-akhir nanti aku kasih sesi pertanyaan oke bentar ini aku mau share pengkahutnya dulu bentar ya temen-temen oke selamat menikmati Ayo silahkan join Saya bilang join aku tungguin Udah Betul ini share screenan aku keliatan kan Oke Hai Cita Hai Lydia Hai Fla Ini aku gak tau bacanya gimana Hai An Hai Sefri Hai Anggun Hai Rizla Hai Ramon Betul ini kalian keganggu gak sih sama musiknya kahut Kalo misalnya kalian kayak stress gara-gara musiknya kahut aku matiin aja Soalnya aku juga gitu kalo ngerjain Kalo ngerjain aku pake kahut tuh Aku suka stress sama musiknya Sama kak Lebih suka yang diem gitu Oke aku matiinnya Gitu tekan gitu kak Iya Bener-bener Bener banget Emang nih sih kahut Nah aku matiin aja Oke Udah tiga belas orang yang join Keren Betul ini kayak tuh yang untuk nickname itu langsung isi aja atau gimana Isi aja Sembarang aja ya Atau kalian mau ngisi nickname nama yang lain di layar juga boleh kok Sisi Wow Ini keren wet Ini serius saya ikut 27 orang Jadi dari tadi kalian dengerin aku Menjelaskan Maaf ya guys kalo misalnya aku menjelasin Ngaco banget Kak soalnya ada berapa kak? Ada 10 Oke Menurut kalian Kahutnya mesti aku jelasin gak nanti Atau kalian akan mencari tau sendiri Enaknya dijelasin apa enggak? Bahwa singkat aja kak Kayak di review gitu Oke Oke bagus Cukup gak ya waktunya? Cukuplah Cukup deh sih Ayo Kita pasti bisa 18 Orang lagi Eh 18 orang lagi Udah 18 yang join Oke Cita 19 orang Ada lagi yang mau join? Saya kak tapi Wifi nya lagi lemot kak Oke Gimana Teman-teman kita tungguin dulu aja ya Sampai 8 lebih 10 Kayaknya Oke Aku tungguin sampai 8 lebih 10 ya Oke centuries Sampai 聞 피ark Jumpa June Lepod Jal Tunggu go Subtung Sa ucz P tänker Nah Sampai kasih Btw Kak Fania Ini kalau misalnya Ntar yang paling tinggi kahutnya Aku kasih hadiah Boleh gak kak? Boleh boleh Oke jadi semangat teman-teman Kalian akan aku kasih hadiah Kalau misalnya Rang kalian tinggi di kahut kali ini Semangat all Ayo guys karena dikasih hadiah Kita harus bener-bener Mengerjakannya Jangan asal-asal pencet Betul Semangat gengs Oke Angeli Tiga menit lagi ya Boleh nanya enggak kak? Kenapa? Kenapa? Berarti Kedepannya bakal ada Zoom terus kan ya kak? Tapi yang ngajar Yang ngajar belum tentu aku Soalnya Minggu depan bukan aku deh Kayaknya yang ngajar Oh Tapi kalau dari Susunan jadwal Biasanya Bakal ada perubahan gak sih kak? Dari mata pelajarannya Kalau jadwal Kalau jadwal Maksudnya jadwal ekonomi Atau jadwal keseluruhannya? Jadwal keseluruhan kak Jadi bisa aja Ekonomi yang hari Sabtu Nanti minggu depan Malah jadinya hari Jumat Atau jadi hari Kamis Atau hari lain Sebenarnya kalau jadwal tuh Tergantung Tutori yang milih sih Soalnya kemarin Kenapa aku milih Tanggal tujuh Karena Kenapa Gak bisa buka kahutnya Ya 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 Tadi aku pake G-form aja ya Tapi kahut sebenarnya Lebih seru sih guys 2, 2, 1 Oke bentar Aku mau jawab dulu Jadi Kalau misalnya tutor tuh Ini yang aku tau aja ya Kalau tutor tuh dia milih Milih jadwalnya sendiri Jadi kemarin aku milih Tanggal tujuh tuh karena Sebelum-sebelumnya ini Aku ada Ospek ini guys Ospek jurusan Eh Ospek Ospek unif Jadi aku Gak bisa Kalau di tanggal-tanggal segitu Ya betul Jadwalnya Berubah terus Iya benar Terima kasih Si Risha Heu capek banget Oke kalian Kalian harus Menikmati Masa-masa terakhir kalian SMA Masa-masa sekarang ini Karena Jujur capek banget sih Kuliah tuh Parah Kayaknya Sebenarnya mungkin Kalau misalnya kuliahnya Aku bakal Biasa aja Tapi ini Parah si Ospek ini Parah Oke Karena udah 8 lebih 10 Ini langsung aku Mulai ya Oke siap-siap ya Friends Wait Alivia gak apa-apa Kamu jawab aja Dicatet Dicatet Di Bisa-bisa Nanti Kamu yang koreksi Kasih tau ke aku Benernya berapa Nanti aku yang koreksi Nih Silahkan dijawab Friends Yay 8 orang yang bener Oke Ini kenapa kalian jawab Merah Terlalu banyak Pilihan Mau aku jelasin Sekarang Apa nanti Nanti aja Kayaknya Oke Next ya Oke Aku jelasin ke PCKK ya Kenapa Jawabannya aku jelasin ke PCKK ya Oke Oke Ya bener Oke aku lanjut ya Serius Ini share screen aku Masuk Masuk kok Masuk Oke Oke Lanjut ya Oke 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 Terima kasih. Terima kasih. Saya jawab 5, 6, 7, 8, 9, 9. Wow. Okay. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.